Halo guys selamat datang di channel SG Singdana pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara trading dengan indikator MACD namun sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video baiklah jadi disini kita langsung aja masuk ke pembahasannya baiklah jadi sebelum kita masuk ke tutorial tentang cara trading menggunakan MACD teman-teman perlu mengetahui fungsi dari moving average convergent divergent atau MACD jadi merupakan trend flowing momentum indikator yang dipakai untuk melihat adanya perubahan trend dan kuat lemanya suatu trend yang sedang berlangsung sama halnya dengan stokastik MACD terdiri dari dua garis yaitu fast periodic dan slow periodic penggunaan MACD mirip dengan stokastik hanya saja MACD tidak bergerak dalam rang 0-100 melainkan bisa terus naik setinggi-tingginya atau turun sedalam-dalamnya sesuai dengan pergerakan harga saham forex maupun crypto ya jadi fungsi dari MACD sebenarnya yaitu melihat trend apakah sedang kuat atau lemai ya dan ini bisa digunakan buat teman-teman yang suka trend flowing atau mengikuti trend saham atau forex maupun kripto yang sedang berlangsung nah disini saya sudah menyediakan contoh dari MACD ya jadi saya gunakan cat dari saham antam dan disini lagi strong bearish ya dan disini sudah ada penjelasan di samping wilayah MACD terbagi dua yaitu wilayah di atas garis 0 dan wilayah di bawah garis 0 nah biasanya kalau misalnya sahamnya teman-teman perhatikan ya disini ada garis 0 ya ini adalah garis 0 disini namanya garis 0 ya umumnya kalau misalnya sahamnya lagi strong bearish itu berada di bawah garis 0 ya kalau misalnya trendnya lagi turun seperti ini dia lagi turun kuat-kuatnya maka untuk garis biru ini sama garis merah berada di bawah garis 0 nah kalau misalnya sahamnya lagi strong bulis itu biasanya berada di atas ya contohnya di saham sini smrg ya jadi ini contohnya dia lagi berada di atas ya jadi strong lagi naik ya strong bulis ini adalah contoh dari saham yang sedang bulis ya jadi ini MACD nya berada di atas garis 0 ini garis 0 nya disini disini sudah ada penjelasan di bawah MACD terus berada di area positif menandakan sahamnya yang sedang strong bulis ya nah kapan kita menggunakan MACD untuk open posisi ya jadi disini saya akan langsung aja jelaskan gimana sih cara menggunakan MACD jadi disini saya sudah siapkan cat ini adalah contoh yang bisa teman-teman manfaatkan ya jadi disini kalau misalnya teman-teman lihat ya catnya sedang berada di atas kemudian turun naik turun naik turun dan disini ada yang harus teman-teman perhatikan adalah garis ini ya jadi kalau misalnya dia berada di atas garis 0 itu disebut dengan dead cross ya biasanya terjadi perpotongan garis seperti ini antara garis merah dan biru ya ini adalah MACD nya atau moving average nya ya ini garis moving average nya biasanya kalau berada di atas dan mengalami perpotongan seperti ini biasanya disebut dengan dead cross dan ketika dia berada di atas dan berpotongan seperti ini ada kemungkinan sahamnya bakal turun atau Forex maupun kriptonya bakal turun seperti teman-teman lihat saat ini ya ketika dia berpotongan atau dead cross maka dia turun ya seperti ini nah selanjutnya disini ketika dia membentuk golden cross maka sahamnya bakal naik ya disitulah teman-teman bisa open ya jadi fungsinya seperti itu kemudian disini ketika dia dead cross lagi dia bakal turun ya tapi teman-teman harus perhatikan ya garis yang ini ini biasanya berada di bawah ya setelah dia naik-naik kemudian muncul seperti ini maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry ya jadi ketika dia dead cross kemudian muncul seperti ini maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry dan disini juga ada terjadi golden cross ya disini terjadi golden cross kemudian dia naik ya kemudian terjadi lagi-lagi dead cross dia turun seperti pada cat ya selanjutnya disini ada contoh lagi nih misalnya sahamnya lagi atau forex maupun kripto ini sama aja ya bisa dimanfaatkan dimana aja baik itu forex kripto maupun saham ya jadi ini adalah contoh ketika terjadi dead cross ya nah disini kalau misalnya teman-teman perhatikan disini ada golden cross kemudian dia naik dan terjadi dead cross ya kemudian dia mengalami penurunan ini turunnya lumayan ya dan disini kalau misalnya teman-teman perhatikan terjadi lagi golden cross dia naik ya dan ketika terjadi dead cross maka dia turunnya jadi ini teman-teman teman-teman bisa memanfaatkan di MACD ya ketika teman-teman mau trading menggunakan MACD teman-teman bisa memanfaatkan atau kolaborasi dengan indikator lain ya kemudian disini di bagian bawah juga terjadi ya ketika terjadi golden cross maka dia naik ya di sini teman-teman bisa lihat terjadi golden cross maka dia naik ketika terjadi dead cross maka dia turun ya nah disini lagi terjadi golden cross disini terjadi golden cross maka dia naik jadi seperti itu cara penggunaan MACD dalam trading ya jadi teman-teman bisa pantau dan teman-teman juga bisa kombinasikan dengan indikator lain ya beklah sekiranya sekian dulu ya ada pembahasan mengenai cara menggunakan MACD dalam trading baik itu di forex saham maupun crypto ya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati